Halo guys ketemu lagi dengan saya kali ini saya ingin berbagi tutorial Bagaimana caranya kita menyimpan file komentator pada PS 2017 karena biasanya kalau kita habis data maka komentator yang sudah kita download akan hilang dan kita akhirnya download ulang yang ukurannya cukup besar sekitar 235 MB ya Nah caranya bagaimana satu syarat yang mutlak yaitu habis sebat harus sudah posisi root karena kalau kita akan menggunakan file manager yang bisa akses sampai ke root jadi file komentator itu sebenarnya ada di folder root jadi tidak tidak tampil ya karena kalau kita cek itu di file ini kita cek di Android karena kalau OPP nya itu hanya file satu ini file untuk menjalankan aplikasinya 1,4 GB tapi file komentatornya terpisah dan posisinya itu tidak ada juga di data di kalau kita cek cipi Konami kosong ya disimpannya di folder root Nah setelah habis sobat root sobat juga harus download download aplikasi ini ya ekspor file manager ini file yang bisa file manager yang bisa akses ke root sebenarnya banyak sih cuman rekomendasi aja sih pakai ini lebih enak langsung aja caranya bagaimana sobat buka ya aplikasi tadi export file manager nah kita siapkan dulu nanti kita mau simpan kanan dimana ya sebelah kanan kita cari di penyimpanan internal misalkan set nanti taruh di Android saya taruh di OPP ya saya taruh di OPP bisa centang kemudian ya saya akan cari file untuk eh komentatornya nah ya itu di folder root seperti cari data ya data kemudian cari lagi data kode data kemudian cari folder cipi Konami besam ya kebap-bap ini ya coba cipi konami besam kemudian coba cari file download download dan nih detail 510 yang list all cpk file nya 245 Megabit kita sudah centang kita salin pindahkan tadi ke SD card Android OPP jangan centang modus pindahkan karena nanti ya hal yang asli dia akan terhabis kita oke nah ini posisi menyimpan memindahkan nah file nya sudah tersimpan di OPP ya detail 510 nah kita pastikan apakah sudah tersimpan kita pakai file yang tidak bisa akses root kita cek di Android Hai nah ini sudah ya di OPP detail 510 yang list all cpk ini yang kita bisa simpan suatu waktu kalau kita habis data kita bisa pindahkan ulang lagi ke folder tadi supaya kita tidak perlu download ulang lagi Oke sekian itu tutorial semoga bermanfaat jangan lupa kalau kalian suka like game shop dan juga share ke temen yang lain barangkali bermanfaat Terima kasih hai hai hai